Halo Sobat Terbaguna dimanapun berada untuk mendapatkan aplikasi PowerDirector aplikasi pengedit video tanpa ada watermark atau tanda air atau cap atau stempel atau logo yang merupakan ketentuan dari pembuatnya yang selalu saja muncul di layar bagian bawah sebelah kanan yang sulit sekali dihilangkan seperti ini Sobat Sobatku harus mengikuti beberapa ketentuannya yang pertama apabila sudah terlanjur memiliki aplikasi ini yang sebelumnya didownload melalui Playstore atau baiknya dihapus terlebih dahulu cara menghapusnya bisa langsung dari Playstore-nya atau buka di setelan Sobat Oke ini kita hapus dulu PowerDirector sebenarnya ini sudah PowerDirector yang tanpa watermark tapi karena saya mencontohkan jadi saya hapus terlebih dahulu yang kedua jangan mendownloadnya kembali melalui aplikasi Playstore karena melalui aplikasi ini tentu saja ini yang berbayar alias Pro apabila kita gunakan free dia tetap akan menampilkan watermarknya Sobat jadi kita harus mendownloadnya melalui Google atau Chrome klik Chrome atau Google lalu ketik download PowerDirector bundle versi 4.1.1.2 klik dan selanjutnya kita akan dibawa ke beberapa pilihan nah disini ada beberapa penyedia tidak tapi yang harus Sobat pastikan kita menggunakan penyedia yang betul-betul dari link aslinya PowerDirector Sobat dan ini adalah PowerDirector bundle versi 4.1.2 for Android Sobatku ada juga untuk PC tentu itu enggak akan support di handphone kita Sobat disini kita menggunakan versi 4.1.2 for Android Sobatku selanjutnya baru klik download nah ini memang yang for Android klik untuk mendownload Sobat oke sudah download kita lihat detail downloadnya selama progres pendownloadan sebaiknya jangan diganggu supaya tidak terputus Sobatku oke cepat sekali rupanya saya akan percepat kembali ya sudah selesai Sobatku terdownload lalu langsung saja kita klik untuk di install nah ternyata sudah diproteksi oleh Chrome aplikasi yang tidak dikenal sementara kita buka dulu untuk mengizinkan aplikasi yang tidak dikenal semua permintaan izin harus disetujui semua permintaan setujui setujui dan selanjutnya aplikasi ini akan meminta kode verifikasi Sobat nah kode verifikasinya yaitu PMYZHBWE Sobat oke langsung terbuka nah karena sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi ini dia ternyata masih menyimpan secara otomatis data-data video sebelumnya Sobat karena tadi di awal saya sudah menghapus ini tapi rupanya data-datanya masih kesimpan seperti ini Sobat nah disini untuk menguji coba aplikasi ini Sobat bisa memilih video versi portrait maupun yang landscape layar lebar dan memberikan judul saya gunakan judul test untuk sekedar mengetes dan kita diminta untuk memasukkan atau mengupload satu video untuk diedit dan selanjutnya nanti cara pengoperasiannya saya akan buatkan di video yang berbeda Sobat ya nanti di video lainnya atau video berikutnya bagaimana cara mengoperasikan atau membuat video editing video melalui aplikasi powerdirector bundle intinya disini Sobat sudah berhasil Sobat bisa lihat di kanan bawah ini sudah tidak ada lagi watermark atau tanda air oke Sobatku selamat mencoba semoga bermanfaat Salam pasti bisa Joss Terima kasih telah menonton!